Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Sopir Mansyah dari 3 teknologi mesin B disini saya akan menganalisa static pada beam element oke langsung saja kita bisa click in agar memunculkan di simulation terus selanjutnya jika sudah kita ke configuration karena kita akan memakai bagian yang alasnya saja atau tidak usah pakai bagian yang atas yang tidak ini maka kita klik 2 as machine oke jadi kita memakai bagian ini saja selanjutnya kita pilih new study kita pilih static checklist oke oke setelah itu kita lanjut ke bagian pemilihan material klik kanan play material bodice oke disini kita kita menggunakan solid din material oke yang dimana kita gunakan din steel struktural kita gunakan yang S185 kita apply jika sudah kita close karena kita menggunakan fitur welcome maka kita ubah menjadi beam element karena kita menggunakan sheet metal maka bagian sini maka akan otomatis bagian ini terdiri dari seal element kemudian ketika kita menggunakan fitur welcome sebagai konstruksi maka menjadi beam element ketika kita memakai fitur welcome menjadi beam element kita harus menggunakan join group kita klik kanan join group kita klik edit selanjutnya kita klik recall klik roll terus kita calculate nah disini agar supaya beam terlihat ini itu adalah beam kemudian setelah selesai kita checklist oke 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 selanjutnya ada connection ada komponen kontak kita gunakan global kontak itu buat dat oke langsung kita lanjut ke pictures klik kanan pictures klik kiri fix geometry dari sini ada bagian joins dan face disini kita menggunakan bagian face kita klik kiri lalu kita klik bagian face setelah itu kita klik kiri oke selanjutnya kita definisikan beban oleh kanan pada external load terus kita klik kiri pada force dan juga pada beam elemen disini ada lokasi beban beban bertambah dua yaitu antara beams dan join starface nya karena kita akan pilih di bagian sheet metal kita kita gunakan selek direksional lalu kita pilih bagian top line kemudian kemudian satuan matrik kemudian kita pilih normal itu agar beban tegak urus kemudian kita masukkan beban 300 kg 300 kg karena bebannya ke arah bawah maka kita reverse direction oke kemudian kita klik oke selanjutnya kita ke extend ke beban berikutnya kemudian untuk beban berikutnya di area beams kita klik kanan force klik kiri kita ke bagian beams oke kemudian klik bagian sini kita pilih bagian beam oke kita pilih line untuk sebagai acuan beban kita pilih top line selanjutnya selanjutnya kita ubah unitnya menjadi shutter metric kemudian pilih normal itu kita ubah bebannya menjadi 50 program karena bebannya ke arah bawah maka kita reverse direction panahnya ke arah bawah jika selesai jika sudah selesai kita checklist selanjutnya kita ke bagian mesh kita klik kanan mesh kita create mesh lalu kita klik mesh parameter checklist kita pilih berkata base mesh kemudian oke 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 maka akan tampilannya seperti ini kita bisa ubah juga menjadi render beam mesh kita klik kanan mesh kita klik kanan mesh kemudian render beam dan sel pd oke kemudian sudah kita render beam selanjutnya kita running selanjutnya kita running klik kanan kita klik kiri run selamat menikmati karena disini ada bagian seal element, solid, dan beam element yang menjadi tiga bagian stab beam bukan termasuk vonises oke disini kita lihat maksimalnya 94 minimalnya ini adalah tampilan untuk solid dan sel element maksimalnya 94 dan minimumnya 0,002 oke untuk mengubah beam element kita klik kanan kemudian stress kemudian edit definition lalu kita ubah ke beam oke kita gunakan upper bound axial and bending selanjutnya kita juga bisa ubah ke render beam profile kita klik jika sudah kita klik ok jika sudah kita klik ok selanjutnya jika sudah seperti ini kita bisa lihat kita bisa lihat nilai maksimalnya yaitu 43 dan minumnya yaitu minus 24 minus disini merupakan beban tarik sebesar 24 minus 24 MPa dan nilai positifnya dan nilai positifnya ban tariknya yaitu 43 MPa selanjutnya kita ke faktor of safety per faktor of safety nya minimalnya yaitu 1,833 dan maksimalnya 15.000 oke sekian mohon maaf tidak ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih